Intro Rekan-rekan media, salam teriburata Di sini saya Agus Haibumi melaporkan Dari Direkturat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Akan melaksanakan konversi pers terkait dengan 3 kasus besar yang terjadi di Jawa Tengah Di sini Kapolda Jawa Tengah akan melaksanakan konversi pers terkait dengan Kasus bulan, kasus LPG, dan kasus rapi tes tanpa izin Mari kita saksikan bersama kegiatan konversi pers yang akan dilaksanakan Salam teriburata Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Ungkap 3 kasus besar selama bulan Ramadan Di antaranya, ungkap kasus peredaran rapid antigen berbagai merek yang belum memiliki izin edar Ungkap kasus penyalahgunaan gas LPG bersubsidi Dan ungkap kasus peredaran gula putih oplosan Ungkap kasus tersebut dilaksanakan di Lobby di Treskrimsus Polda Jawa Tengah Pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 kemarin Ungkap kasus tersebut dihadiri oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi Waka Polda Jawa Tengah Brigjen Pol Abiyoso Seno Aji Dan di Treskrimsus Polda Jawa Tengah Kombes Pol Johansson Ronald Kasus pertama, petugas di Treskrimsus Polda Jawa Tengah berhasil amankan seorang karyawan PTSSP berinisial SPM 34 tahun Dengan ratusan barang bukti box rapid antigen berbagai merek yang diduga tidak memiliki izin edar Kasus kedua, petugas di Treskrimsus Polda Jawa Tengah berhasil meringkus NK 38 tahun Sang pemilik usaha yang diduga telah mengalihkan penyuntik gas LPG dari tabung gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi Ketabung gas LPG 12 kg Dan kasus ketiga, petugas di Treskrimsus Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan HTS 39 tahun Atas kasus pengoplosan pencampuran gula kristal rafinasi merek PT Andalan Furnindo Dan gula kristal putih merek Raja Gula Kapolda Jawa Tengah mengatakan pengungkapan ini sebagai perlindungan konsumen dan merek di wilayah Jawa Tengah Agar masyarakat tidak dimanfaatkan untuk mencari keuntungan oleh para pelaku kejahatan Pertama, ungkap kasus GAL LPG Ini sudah menjadi rumor di masyarakat bahwa LPG Bersubsidi yang 3 kg Disuntikan kepada yang 20 kg Kemudian yang kedua, kita ungkap kasus terkait yang sekarang yang terjadi di wilayah kita Yaitu penggunaan rapi tes Rapi tes yang kita amankan adalah Anggota kita mendapatkan informasi Adanya masyarakat kita yang menggunakan rapi tes Tanpa adanya surat izin edam Mengoplos Yaitu gula rafinasi Dengan gula kristal putih Dan ini kita amankan di daerah Acibarang, Banyumas Dari Semarang, Jawa Tengah Agus Sebumi melaporkan Dari Semarang, Jawa Tengah